Halo guys, hari ini gue mau QnA 400 ribu subscriber gue Tapi guys, sebelum itu gue mau ceritain kenapa gue bisa telat banget ya Sekarang gue udah 16 ribu lebih gitu ya Jadi kayak, gue kemana ya gitu Kayak QnA-nya kok ditinggal dari, dari berapa nih? Dari 3 minggu yang lalu ya Kemana aja nih, viewers, viewers pasti pada ngamuk-ngamuk semua gitu ya Gue, udah lah kayak Jadi gue mau ceritain kenapa gue bisa telat banget Oke, jadi pertama-pertama-pertama banget ini gue sibuk banget sama kuliah Kuliah gue, kalian tau gue kuliah DKV Jadi itu banyak banget tugas-tugas yang leberan kemana-mana gitu ya Anyway, jadi waktu gue 400 ribu subscriber Itu gue bentrokan sama ujian Jadi, waktu udah deket-deket ujian Baru 400 ribu subscriber gitu kan Terus tugas itu banyak-banyaknya disitu gitu Soalnya makin deket ke deadline Nah, setelah ujian udah selesai Semua udah beres tenang Roleplay BPK muncul guys Ya, roleplay BPK muncul Ya, itu episode terakhir BPK Dimana LSDL minta bantu gue untuk ngambilin replay-replay modnya Jadi kayak gue, bisa dibilang kayak kameramennya gitu Jadi gue ambil replay modnya semuanya Itu gue bangun jam, eh, Sabtu Jam setengah lima pagi Itu gue dari situ Gue ambil replay mod terus Non-stop sampai setengah lima pagi lagi ya guys ya Gue gak bawa banyak detailnya Karena gue nanti ada video terbisa kayak video reactionnya Soalnya gue mau liat video finalnya Si Marvel tuh kayak gimana nanti Disini guys, gue mau ngadain Q&A Jadi kita disini kita bisa liat dulu ya guys ya Kita disini kayak chilling-chilling aja kan Jadi ngeliatin muka gue doang Ya, jadi disini banyak banget pertanyaan yang sangat-sangat diulang Diulang gitu Terus juga kayak biasa gitu ya Kayak nanya nama, umur gitu-gitu Terus jadi gue akan coba pilih-pilih komen-komennya Oke? Oke yang pertama ini dari Verkusa Inspirasi YouTube dari siapa? Ini pertanyaan sering banget ditanyain deh Inspirasi gue nge-YouTube itu Sebenernya gak ada inspirasi sih guys Gue cuman ya nge-YouTube ya sesuka gue gitu Kayak gue mau nge-YouTube Jadi waktu itu pokoknya gak ada inspirasi siapa-siapain Gue waktu itu mau nge-YouTube tuh alesannya gue mau belajar komunikasi gitu Jadi kayak gue ngomong lebih ekspresif lah Ngomong gimana cara ngomong lebih ekspresif Lebih cepet Terus juga mikirnya gak usah lama-lama banget Soalnya dulu tuh gue kalau ngomong tuh kayak bingung-bingung gitu Kayak A-O-A-O-A-O-A-O-Nya gitu Itu sangat habitnya, sangat gak bagus Jadi ini nge-YouTube apakah berhasil? Berhasil banget guys Waktu gue presentasi Gue bisa mengarang indah guys ya Jadi waktu itu gue presentasi kayak Satu slide kecepatan 30 detik Dari situ gue improvement ya Langsung YouTuber mode-nya on gitu ya Langsung gue ngomong-ngomong kayak gini Sampai 30 detik Terus selesai Terus juga gue udah ngomong Itu udah jarang kayak ngomong Itu tuh di komunikasi itu sangat tidak bagus gitu ya Nah next question Dari Arsel Adi 283 Dari mana abang belajar build di Minecraft? Dari mana? Dari mana? Ya dari Minecraftnya langsung loh Kalau tanpa Minecraftnya gimana gue mau belajar gitu Terus juga gue belajar dari mana Senarnya gue tuh cuman ngeliatin Pertama-pertama banget Gue cuman ngeliatin tutorial build medieval lah Kayak kecil-kecil gitu dulu Mungkin dari awal Kayak detail-detailnya Nah terus abis itu Gue belajar tentang world edit Tentang voxel sniper itu apa Dan plakin-plakin build lainnya lah Cuman komen-komennya Jadi gue untuk nge-build Untuk membantu gitu ya Kalau dalam gue nge-build Sisanya sih gue cuman ngeliatin Dari gambar-gambar Dari di Pinterest, Artstation Dan semacamnya Jadi gue ngeliatin konsep art Dimana gambarnya itu Terus gue coba imitin Atau coba ngikutin gitu Supaya bisa persis kayak gitu gitu Atau gue dari situ Ambil kayak detail kecilnya doang Desa itu gue pake dalam blog gue Itu cara gue belajar sih Jadi kalian coba harus lakuin juga ya Karena itu penting banget Cari referensi Oke next question Question ada dari Gamer GG 0128 ya guys Kalian demen banget Ada angka-angka gitu ya Belakangnya ya Ada rencana mau pergi sama member BPK SMP kah Abis covid Of course lah gila Kita udah terakhir rencanain ke Malang Harusnya tuh bulan ini Harusnya bulan ini Literally bulan ini Kita selesai BPK Kita mau cabut liburan bareng-bareng Gama yang lain Cuman karena covid Jadi Ya begitulah jadi Gak jadi gitu ya guys Jadi kita Nyangkut di rumah Kecewa lah Kecewa banget lah Karena covid gitu Kayak sangat kecewa gitu Terus pertanyaan kedua dari dia Atalah Udah punya pacar belum? Sayangnya belum Dan gak ada rencana sih Belum ada rencana gue nyari 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 pacar atau gimana Soalnya gue mau Fokus ke kerjaan gue dulu Gue mau Ya Bisa dibilang gue sukses Dalam tanah kutip Gue bisa ngidupin gue sendiri dulu Baru Gue Apa namanya Mulai coba cari lah ya Soalnya gue gak mau Ngebemanin ortu gue Karena gue pacaran Gue gak mau lah pokoknya Namanya pake duit ortu gitu Untuk beli makan Itu malu-maluin banget gitu Kayak Ini pacaran itu kan Ujungnya untuk nikah gitu Masa nikah? Udah nikah gitu Terus minta duit ortu terus Kan gak mungkin gitu Jadi Ya gue nunggu Gue sukses dulu lah Temen paling receh siapa Di BPK? Gak tau sih Paling Bukan receh sih Paling si Kevin sih guys Kalo si Kevin tuh ketawa tuh Nular terus guys Dia kalo ketawa tuh Pasti gue ketawa juga guys Gak tau ketawa dia tuh Sangat Ini ya guys Sangat racun ya Oke next disini lah FF.RIP524 Tuh kan angka lagi gitu Kenapa sih gue suka angka-angka? Bang lu ngedit sendiri? Apa ada editor? Paling suka move apa di Minecraft? Oke Gue ngedit sendiri Yes Gue ngedit sendiri Terus Sekarang juga gue minta Rafael editin sih Tapi itu cuma kayak Baru 2 video Tapi sisanya dari awal Gue nge-YouTube Sampai sekarang Gue ngedit sendiri Paling suka move apa di Minecraft Yang jelas gue lebih suka Enderman Enderman keren banget Dari dulu Gue demen banget sama Enderman Sumpah Nanti gue tuh pengen keren ya Oke next question Oke next Dari Ilham Amz Ya jadi Gimana cara gue bisa jago build? Caranya tuh gampang guys Satu Latihan Dua Latihan Tiga Latihan Nah jadi setelah itu Kalian akan jago Oke Soalnya beneran Soalnya serius guys Serius serius Gue gak ada jawaban lain guys Soalnya latihan doang Tinggal literik kalian latihan-latihan Kalian pasti akan jago Itu aja Simple Latihan itu maksudnya kayak Latihan nge-buildnya sendiri Latihan cari referensi Latihan pengamatan Dan semacam-macam Itu banyak Kalian sering latihan Kayak intinya Jago Udah itu aja Jawaban gue Gak ada yang lain Oke next question lagi ini Dari Dian Ardi Pratiwi Apa yang lo harapkan Untuk channel lo Kedepannya Bang Oke Harapan gue untuk channel gue Kedepan tuh yang pasti Yang jelas itu Komunitasnya semakin Banyak Semakin solid Terus juga Apa Youtube gue juga berkembang Secara kualitas Dan juga kuantitas Ya jadi Semoga kedepan gue bisa Kayak Sewa editor juga Jadi gue bisa lebih sering upload Dan Ya dan gue yang pasti Mau nge-inspirasi kalian Yang untuk kalian Bocil-bocil disana Atau gimana Yang orang-orang yang baru Mulai nge-build di Minecraft Atau game-game sandbox lainnya Ya gue mau inspirasi kalian Supaya kalian bisa lebih kreatif gitu Gak rumahnya kotak-kotak doang Gitu ya Jadi Kalian bisa buat Yang lebih indah Dan lebih Estetik Gitu ya Terus Apa resolusi Resolusi lo tahun ini Resolusi gue Apa ya Saya dibilang Gue gak ada resolusi sih guys Gue dari dulu tuh Gak pernah ada yang namanya Resolusi-resolusi gitu guys Resolusi 1080p 2K gitu 4K gitu Gue baru tau gitu guys Resolusi gue tahun ini ya Sebenernya jujurnya gini guys Gue gak pernah dari dulu Pikirin cita-cita gue Atau resolusi gue gitu Bukan perhatian kalian harus ngikutin ya guys Ini gue sendiri ya Untuk gue pribadi itu Gue kayak kurang demen gitu Kayak Gimana gitu Kayak set Kayak set resolusi Terus juga harus ada cita-cita Soalnya dari dulu Dari umur 5 Gue ditanyain Cita-cita mau besar Mau jadi apa gitu Terus gue kayak Bingung jawabnya Gue mau cita-cita jadi apaan Kalo ya bocil-bocil ya apa sih Ujungnya pilot Presiden Apalah gitu-gitu Cuman kayak Dari dulu gue gak pernah ada cita-cita Kayak bingung gitu Kayak 5 tahun ke depan mau ngapain Ntar kalau besar ngapain Kayak Gue gak tau guys Kayak gue gak tau Terus juga Resolusi gitu-gitu Gue tahun ini Akan ini-ini Gue gak bisa Kalo gue Go eat the flow Tapi Gue ngelakuinnya dengan Gue mikir juga Jadi Selama gue lagi jalan Gue mikir Gue mau ngapain ke depannya Gimana cara gue improve Gimana gue cara ini Gimana cara itu Itu Jadi bukan go eat the flow Karena Oh yaudahlah Hidup gue jalan Jalan-jalan Gak Terus lu pada gak ngapa-ngapain Terus Gue gak ngapa-ngapain gitu Gak produktif Goblok namanya Dan semacam yang gak Begitu juga guys Gue go eat the flow Tapi gue tetep Seiring jalan Gue masih mikir Terus Oke next question Itu dari Biguzi Lebih susah Build yang mana Contoh Gunung rumah Sebagainya DLL gitu Sebagainya DLL Maksudnya apa Ya jadi Menurut gue Paling susah itu Buatnya organik Organik itu Kayak kita Ngebuat Sebuah karakter Atau sebuah monster Ceritanya Kayak buat naga Itu menurut gue Paling susah Soalnya itu beneran Gak ada Kayak bikin tutorial Gimana Step by step Itu gak ada Kayak gitu Soalnya Organik itu Soalnya Lebih Tepatnya pengalaman Dari pengalaman Terus Pengertian Bukan Step by step Jadi Itu Lebih susahnya disitu Menurut gue ya Oke next question Dari Kalau gue manusia Lu apa Gue Gue slime biru bang Bang Lebih suka Mitos Minecraft Yang hero brand Apa Entity Wah katanya kasar-kasar Sekali ini ya Ya jadi Entity apa ya Gue gak tau Ya Kalau gue Pemain Minecraft lama Ya hero brand Soalnya dulu Cuman ada hero brand doang Belum ada Mitos-mitos Minecraft lainnya Terus Kenapa kreativitas lo Tinggi bang Ya kreativitas itu bisa Senang bisa dilatih Bisa diasah Kreativitas itu bisa diasah ya Ini dengerin ya Kreativitas itu bisa diasah guys Jadi kalian yang gak kreatif sekarang Kedepannya juga bisa kreatif Kalau kalian Belajar terus Cari referensi yang banyak Latihan Itu kalian pasti akan berkembang Oke next ini dari Chelsea Aurora Kapan masuk BPK SMP Dari pertama kali BPK dibuat Jadi Waktu itu kan BPK SMP kan Sebelumnya namanya Minecraft biasa Nah itu Jadi ceritanya Itu cuma Survival biasa doang Jadi Survival langila Bareng temen-temen Gue yang lain Kayak Nevin LSTL Gemak Satu lagi Kalau gak salah Ricky dah Cuma belum 4 doang Lupa gue Pokoknya antara 4 itulah Jadi ya dari awal-awal Dibuat Sebelum bahkan Namanya BPK SMP Gue udah ada guys Cuman ya gitu Belum namanya bukan BPK SMP Terus kenapa bisa masuk BPK SMP Ya karena gue temennya mereka Gue mau jawab apa lagi Kayak gampang banget Terus Kapan nemu Nevin Gaming LSTL HD Dan Pak GM Kalau ketemu Nevin Gaming Itu udah dari Discord Itu udah lama banget Jadi pertama kali Gue masuk Discord Gemak Itu gue langsung Ketemu Nevin LSTL Dan yang lain Cuman belum disitu Belum ada Pak GM Pak GM itu baru Kayak setahun kemarin Atau dua tahun kemarin Gue lupa Karena Karena kebanyakan isolasi Gue jadi kayak Rada lupa waktu Ya itu aja sih Next question Dari Fury Ford Pernah nonton anime? Pernah Oke next Ini juga ada dari Hedy Aluna P Kapan kenal sama Kak Gemak? Gue udah kenal sama Gemak tuh Udah lama banget lah Kayak 2017 Atau 18 ya Sekitar dua tahun itu Pokoknya Gue ketemu Gemak itu Langsung di tempat guys Gak kenal di Discord Langsung gitu Langsung Diajak jalan sama si Ikanteri Kalau kalian tau Sekarang namanya Louis Evan Youtube-nya Jadi Waktu itu dia nge-vlog Gue diajak ke mall Terus disitu baru gue ketemu Zee Gemak dan Zims Itu langsung ketemu gitu Di tempat Kayak gue gak kenalan di Discord Jadi gue kayak bener-bener Bener-bener kenalan Langsung ketemu gitu Terus Makanan kesukaan apa? Makanan kesukaan gue Atau sih guys Gue suka banget sih Makan Fobi gue makan Soalnya salah satunya Jadi Kalau makan kesukaan gue ya Bisa dibilang Kaya steak Terus Capca juga enak sih Terus apalagi ya Gak tau lah Pokoknya Yang daging-daging gue Suka gitu Rata-rata Oke next ini ada Dari reaksi Moshi Gashkin Abang suka nge-build Sejak kapan? Gue sejak Suka nge-build Itu Pertama kali gue Nyentuh Minecraft Which is 2010 ya guys Dari 2010 Baru pertama kali Makan Minecraft Terus gue liat Kreatifnya tuh Langsung gue Demen banget sih Nge-build itu Jadi dari situ Udah mulai nge-build Cuman Build gue cacat gitu Dulu cuman kotak-kotak Kalo gue liat gitu Kayak Kalo kalian bilang Build gue cacat-cacat Dulu gue buildnya cacat banget Jauh lebih cacat Sumpah Jangan Kalian kalo ngiat juga Kalian bilang Ini build-an Azri gitu Oke next question Ini dari Gio Minya First impression Ketemu Kak Rafael Jadi Rafael sama gue tuh Ketemu di Minecraft Nge-build Terus juga Gue ketemu Orangnya asik Gitu Orangnya asik Yaudah kita temenan Yaudah sih Jadi first impression gue Dia orangnya asik Chill gitu lah orangnya Udah itu aja Oke next question Itu dari Arjun Gaming Kapan face reveal bang Gak tau sih guys Gue masih belum ada Kepikiran gitu Untuk face reveal ya Jadi ditunggu aja Face reveal gue Oke Tabar aja ya guys Nanti gue akan face reveal Oke Oke next question Dari Willy Gaming Bang inget gue Inget lah Willy lah Lu Di Di streaming gue Tiba-tiba jadi member Gitu kan Dari member Terus pindah account Jadi member lagi Terus di upgrade Ya gue inget Oke guys Pertanyaan terakhir ya Guys ya Dari Valit Siapa penyemangat hidup Lu bang Dah Gitu banget Oke jadi penyemangat hidup gue Jelas or2 Soalnya dari dulu Tau or2 gue Dari pertama kali gue Nge-youtube Gue udah di support sih guys Jadi gue Ya itu salah satu penyemangat gue Dan kedua tuh temen gue Yang pasti Temen-temen gue Juga ada support gue Dari dulu Dari gue Masih Kayak berapa ratus subscriber Masih 1000-2000 gitu Nah mereka udah Udah support gue gitu Ya intinya Walaupun gue Waktu itu Gak keliatan Gak keliatan Berkembang Hama sekalipun Mereka juga Masih support gitu ya Jadi dari Walaupun gue Dari naik Turun Naik turun Mereka Selalu ada gitu Oke jadi terima kasih Untuk kalian semua Oke guys Jadi itu aja guys Untuk hari ini Semoga kalian Semoga pertanyaan-pertanyaan Kalian gue ada jawab Jadi maaf Kalau misalkan ada yang Gak gue jawab Karena rata-rata Pertanyaannya sama Dan juga nih Sekitar 2000 komenan Kayak banyak banget gitu Gue gak mungkin Baca di satu Dan ya Itu aja videonya guys Semoga tahun ini Gue bisa sejuta Oke Thank you And see you guys Next time Bye-bye Bye-bye